Pemkap Toraja Utara memberdayakan masyarakat untuk terlibat pengelolaan sampah di Lembang Karua kecamatan Balusu yang nantinya sampah ini bisa menghasilkan beragam produk Industri pengelolaan sampah yang berlokasi di Lembang Karua ini merupakan program pemberdayaan masyarakat wujud tanggung jawab Pemkap Toraja Utara membangun masyarakat di lingkungan TPA sekaligus menerapkan konsep pengelolaan sampah terpadu agar permasalahan sampah organik maupun sampah plastik dapat ditangani dengan baik Sampah organik akan diproses menggunakan mesin yang telah disiapkan oleh Pemda menjadi pupuk cair dan media tanam sedangkan sampah non-organik yang masih mempunyai nilai ekonomi diproses menjadi bahan daur ulang Kalatiku yang dikonfirmasi menyebutkan sampah organik yang diproduksi menjadi pupuk akan digunakan kembali oleh masyarakat petani yang ada di sekitar TPA Kalatiku menambahkan dalam 2 hari ke depan tim teknis akan turun melakukan pengecekan limbah cair yang akan diproses sebelum dibuang ke kolat disana sekarang kita sudah merekum 13 orang pemuda-pemuda disana yang merupakan petugas disitu karena juga disepakati dari awal bahwa tidak akan kita mengambil orang dari luar untuk menjadi staf pengelola dari kegiatan persampahan disitu tetapi kita akan mendayak gunakan pemuda-pemuda yang asal dari daerah disitu juga yang ketiga sampah yang akan dikelola itu menjadi kompos dan pupuk organik karena itu sangat dibutuhkan oleh petani-petani kita petani-petani sayur, petani-petani perkebunan itu hasilnya untuk mereka juga satu dua hari ini itu ada tanda-tanda teknis untuk bagaimana melakukan upaya penjernihan daripada limbah air itu dari kolam-kolam yang sudah ada bertahap itu itu sampai tiba di kolam kedua dan terakhir ya kedua dan terakhir di bawah itu itu dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa ikan hidup ikan hidup itu artinya tidak membahayakan lagi itu memang yang kita ingin janginkan dan yang terakhir itu juga kita sudah sepakat seperti yang kita sudah sepakati tahun lalu bahwa setiap selesai dilakukan pembuangan sampah itu diakhiri dengan penyemprotan disinfektan nah kemarin karena kemarin untuk pertama kali sampah naik sekarang sudah sudah sampah-sampah sudah diantar dan tepat pada jam 5 kemarin disemprot untuk penyesterian ya setiap hari akan terjadi begitu karena di tengah-tengah kita apa psikologi masyarakat terhadap virus corona yang berkemal seperti begini itu bisa dikaitkan ke sana jadi untuk menjaga ketenangan masyarakat kita disana kita menyetujui penyemprotan itu terima kasih terima kasih